udah nyala siap oke ini yang ada di depan namanya apa? apa tadi lupa? access point dalamnya ada router jadi ada router fungsinya buat nyambungin satu jaringan ke jaringan yang lain cuman ini kebetulan selain router dalamnya ada radio juga ya ada wifi ada dua wifi disini ada yang kotak antenanya sama satu lagi yang ini ini antena juga colokan antena ya kabelnya ada disona nih yang hitam di dalam plastik warnanya hitam nah yang ini adalah kabelan ini masuk ke internetnya nah sekarang pertanyaannya eh sekalian itu deh POE ambil ada dalam situ juga lu bisa ngerti gak POE? coba Rul ini listriknya masuk lewat kemana? dia udah tau deh coba listrik masuk lewat kemana ada colokan listrik agak kasih lihat POE nya mana POE gak tau cuma tadi charger charger buat listrik kan ini kalo kita lihat ini colokan LAN 2 biji jadi yang ini kebaca kaga sih? kebaca data in data out ada P plus data out P itu power ini P plus data out ya jadi data masuk dari sini pas keluar itu data sama listrik nah ini masukin ke sini tapi disininya data doang jadi si alat ini akan nyalahnya karena ada data sama listrik masuk ke sini nah ini ada di atas tower terus ini pakai kabelan turun ke bawah ini masuk ke sini nanti ini masuk lagi ke internet kemana segala macem bagus ya sip oke nah ini ini kabelnya gak tau masih bagus atau enggak ya gue gak tau juga ini harus di cek lagi kabelnya ini kabel belum tau namanya ya kabel antena sih bener tapi ya kabel bagus ini sebetulnya 50 ohm kabel 8 kepotong terusan ntar 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 8D ini RG8 ya jadi ini kabel gak bagus sih sebenernya gak jadi dirahat ini RG8 itu gak terlalu bagus sih sebenernya kalau mau namanya kabel teflon oke jadi ini sepanjang ini kan ini panjangnya sekitar 1 meteran ya kira-kira 1 meter ini cuma nyambungin dari sini ke antena antenanya bisa macam-macam disini cuman yang ada di rumah saya saya harus nyari di atap ini antena antenanya bisa parabola bisa antena antena omni saya tadi nyari antena omni nya dalam lemari jadi yaudah ini kabelnya kabel penghubung tapi kita biasanya kalau di pasar nyebutnya jumper kabel buat loncat ya jumper kan loncat ya jadi kabel penghubung ini ini yang bahaya konektornya konektornya ada macam-macam jangan ku hati konektor itu tipenya macam-macam yang anda lihat yang ini tipe yang kayak gini yang kayak gini bentuknya jadi ada ini ada ini terus ada ada dua gitu ya ini namanya tipe N yaudah apal ajalah biasanya kalau frekuensi tinggi ini kan frekuensi tinggi banget frekuensinya sekitar 2400 MHz oke pertanyaannya pemancar FM frekuensinya berapa tahun kan enggak tau ini cuma dengerin pemancar FM doang sudah tahu frekuensinya berapa enggak tahu enggak tahu enggak tahu kan biasanya gini kan ini radio apa frekuensi berapa gitu kan masih inget enggak frekuensinya enggak enggak inget tahu enggak biasanya langsung di skip berapa pokoknya ada 9 oh ada 9 boleh 90 sekian boleh jadi antara 88 sampai 100 eh 108 sorry 88 saya 108 itu FM ini TV itu frekuensinya sekitar 700 TV televisi Republik Indonesia TV RI 700an kira-kira ini apa sih pesawat terbang itu frekuensinya sekitar 1.500 1.600 eh bukan 100 150 160 pesawat terbang yang ini 2.400 handphone 900 kalau yang 4G 1.800 yang ini 2.400 lebih tinggi daripada 4G dan kecepatannya lebih tinggi daripada 4G berarti udah kayak masuk 5G gitu di atasnya Faji sih sebenernya di atasnya Faji sih sebenernya di atasnya Faji sih sebenernya sorry ya maaf Faji nggak ada apa-apa ini hahaha kasih nafsu ya jadi ini jumper ya jumper jumper cuma nanti kalau beli saya akan cenderung belinya akan nyebut kabelnya teflon mintanya kalau ini kabelnya RG8 ini terus ada 8D nih ini butut ini kabelnya butut sebenernya jadi selalu saya akan ngomong kabel teflon kabel teflon itu bisa frekuensi sampai sekitar berapa 3 ribuan lah masih bagus terus semua konektornya N cuma alat-alat yang baru dia konektornya SMA beda kecil kalau perhatiin kalau konektor yang itu ya eh nggak ada ya itu nggak ada konektornya nggak ada konektornya yang ada cuma ini doang kan kabelannya doang betul ya udah jadi yang ini N yang baru SMA oke sekarang kita buka ini ini namanya obeng kembang bisa dipakai buat buka ya siapa siapa lu jangan ketawa ya nanti soalnya tugas anda adalah ngajarin anak SMK ini jadi sekarang harus ngerti dulu hahaha tapi mungkin penyampaiannya beda cara Pak juara pengesannya sendiri cara pengesannya itu sambil pakai meter soalnya waktu ini hahaha karena belum terbiasa yuk udah pelan-pelan ya oke dibuka nah ini yang anda lihat di depan ini adalah antena coba yang hijau namanya apa coba tau gak yang hijau ini namanya apa enggak 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 tahu yang hijau ini apa bahan apa ini namanya enggak tahu enggak tahu enggak tahu PCB 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 printed circuit board gitu ya hahaha ya dominannya papan-papan apa iya papan-papan dia rangkaian gitu dah pokoknya printed circuit board oke ini taruh saya buat penampung bongkar lagi tapi eh jangan dibongkar dulu deh terangin dulu ya jadi pemancarnya yang ini nih yang apa sih namanya aluminium ini pemancarnya itu ya ini sebetulnya ada empat antena jadi satu satu dua tiga empat jadi satu geblek ya segini-gini antena kalau kita tahu antena kan panjang-panjang iya karena kita main difrekasi 2400 MHz panjang gelombangnya itu cuma 12,5 cm dan ini panjang dari sini ke sini tuh setengah panjang gelombang jadi sekitar 6 cm kalau dihitung 6 cm-an nih kira-kira 6 cm jadi satu antena, satu antena, satu antena, satu antena terus kita jadi satu jadi ada empat antena jadi satu nah terus ini di belakang ini ada aluminium kalau kita lihat nih belakang ada aluminium fungsinya adalah buat pantulin sinyal jadi sinyal kan yang ke depan gak ada penghalang cuman yang ke belakang dipantulin lagi ke depan jadi yang belakang gak ada sinyal jadi belakangnya gak ada sinyal semua sinyal ke depan cuman ini radiasinya sekitar 120 derajat kiri kanan kira-kira kayak gitu 120 derajatan ini biasanya kita sebut antena sektoral karena dia akan ngasih akses ke satu sektor kira-kira gitu ya antena ada tiga tipenya ada tiga yang ini yang sektoral 120 derajat biasanya kita taruh di RTRWnet itu dia ngasih akses ke pelanggan yang ada di depannya dia ada juga antena yang omni biasanya kita lihat di pemancar-pemancar FM itu antenanya omni itu sebenernya jadi 3,310 derajat satu lagi yang para bola itu ngarah selurus doang jadi ada tiga tipe antena 1,310 derajat yang ini sebagian yang satu lagi lurus yang ini omni itu semua arah sektoral satu lagi direksional biasanya disebutnya direksional kan satu ke satu tujuan gitu ya iya bongkar tugas anda adalah belajar buat ngajarin anak kesen kalo ntar itu itu nanti kita buat ini jadwal jadi setiap selesai nanti ada workshop sama prof iya jadinya sampe bisa harus bisa kalo nanti nanti nama-nama jadi bagian dari praktikum jaringan aja iya iya cuman kalo anak-anak yang apa yang belum ngambil silahkan ikut aja iya cuman kan gila cuman jadi UKM jadi UKM apa UKM boleh kalo yang mau dapet kredit jadi praktikum jadi ada kreditnya kalo UKM kan ga ada kreditnya ya nah pelan-pelan pelan-pelan oke pelan-pelan jangan sampe lepas nah ini kabel antenanya sebenernya yang ini kabel antenanya nah ini beda banget sama kabel antena yang hitam yang ini ya yang tadi nah yang teknologi yang sekarang antenanya nempel disini langsung ga ada kabelnya lagi jadi teknologi yang itu yang kemarin kita lihat itu antenanya udah nempel kesini terus radionya nempel sama motherboard juga jadi udah jadi satu kenapa ini kenapa kabelnya dibikin nempel soalnya kabel itu bikin sinyal jadi berkurang jadi makanya kalo antena apa pemancar FM kan kabelnya ke atas panjang banget kan itu pemancarnya gede tuh itu bangsanya 10 ribu watt jadi 20an ribu watt ini udah tau pemancarnya berapa buat? 20 ya tadi eh belum itu frekuensinya 2400 frekuensinya ya udah tau berapa watt ini? belum tau pak belum tau ada tulisannya ga ga? ga ada ga ada ga ada ga ada ini kira-kira pemancarnya sekitar 0,1 watt jaraknya jaraknya 2 kilometer keren ga? cuman kalo yang kalo pake antena parabola dengan 0,1 watt kita bisa nembak sampai sekitar 50 kilo itu antena parabola ya terus ga boleh ada halangan itu antena parabola nya ada di yang sana tuh yang waktu itu dibongkar kan ada 2 tuh kita pake yang itu terus alat yang kemarin kita bongkar satu tuh itu bisa pake antena parabola TV juga bisa dipake supaya jaraknya rada jauh sampai 7 kilo, 10 kilo kena juga kalo parabola yang sana tuh sekitar 25 kilo tapi kalo yang ganas banget antena parabola nya punya siapa namanya Ubiquiti itu yang bisa sampe anak-anak nembaknya 300 kilometer ganas dan itu orang telkom ga bisa jadi waktu kejadiannya anak-anak temen-temen saya di Manado dia nembak dari Manado ke Ternate itu jarak 300 kilometer tuh kena telkomnya berusaha bikin itu ga berhasil dan macam-macam lah ini dunia parah ini beres ya ini radio ya ini radionya ada berapa coba coba lu liat ada berapa radio disini lu ga tau pak itu dua dua ini keliatan kabelnya ada dua nih ada dua radio antenanya ada berapa antenanya tadi ada empat antenanya ada empat tapi antenanya ini kan jadi satu antena ini satu antena satu lagi antenanya belum ada baru ada colokannya doang jadi antenanya ada di rumah lagi gua cari gitu ya jadi radio ada dua antenanya cuma satu jadi yang ini jangan dinyalain dulu soalnya belum ada antena jadi kalo kita mainan radio jangan pernah nyalain radio tanpa antena kenapa coba kalo radio tanpa antena dinyalain kalo ada antena kan jelas sinyalnya keluar kan kalo ga ada antena sinyalnya kemana larinya ngosok ngosok gitu pak ngosok ngosok gitu pak ngosok ngosok lo gitu parah janya ga ada suaranya alhamdulillah ini ga ada suara ini mah ini mah buat internet emang internet ada suaranya kagak ada nih ayo kalo ga ada antena sinyal lari kemana ini kan kalo ini jelas terbang kan nah ini kalo ini saya cabut lari kemana coba sinyalnya terpendam balik jadi sinyalnya ga bisa keluar kan balik ke sini ke radionya lagi kan dia ga bisa keluar ga bisa balik kan terus jadinya apa kebakar jadi kesalahan fatal kebanyakan orang adalah nyalahin radio bisa enaknya aja kalo pemancar ya kalo buat penerima ga apa-apa kalo pemancar nyalahin antena belum dipasang sinyal balik kebakar disini begitu kisahnya jadi hati-hati mainan radio jangan pernah nyalahin radio tanpa ada antena kalo amplifier mungkin ga bisa kebakar juga sih sebenernya jadi amplifier juga sama aja amplifier audio tuh speaker nya cabut aja terus kita ngomong yang keras suaranya lari kemana ga ada kan bingung kan balik gitu suaranya balik ke ampli nya bisa ngebakar ampli sih sebenernya cuman kalo ampli-ampli nya cuma 10 watt masih ga kebakar dia cuman kalo udah 1000 watt kebakar ampli nya kebakar jadi hati-hati itu jadi harus dikeluarin emang sinyal nah ini kan radio ini dua nah ini yang ada disini komputer ini sebenernya ini komputer cuman dibikin kecil yang ini namanya mikrotik jadi nanti kalo nyari mikrotik ini makhluknya mikrotik gitu ya yang ini mikrotik lama ini tua sih sebenernya routerboard 133 ini keliatan routerboard 133 oke nanti sengaja masuk ke google cari mikrotik routerboard 133 itu generasi lama sih yang baru tuh 6 berapa 7 berapa lah lupa pokoknya angkanya udah bukan satu sih udah dari satu kabelannya ada berapa disini coba 3 ada 3 ya 1 2 3 yang ini ada tulisannya POE jadi listrik masuknya disini listrik masuknya disini listriknya dari sini jadi jadi di selain lan dia punya fasilitas buat nyambungin listrik ke dalam ini prosesornya prosesor intel biasa sih intel tapi kecil gitu ya kalo ini buat lan tambahan kalo kita butuh lan kalo kita butuh butuh lan lagi gitu mungkin nanti kalo saya dateng lagi saya mulai mau bongkar di dalamnya gitu tapi kita bisa kita bisa belajar ini di komputer sih ga perlu pake ini udah bisa komputer jadi mikrotik itu udah pernah belajar virtual box belum? belum belum iya 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 tiap kali udah belum belum hahaha 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 masih somana sih hahaha 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 jadi kayaknya harus gua ajarin virtual box juga nih ya lama-lama ya ala ilaha ilolo ya 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 pokoknya ini komputer lah gitu nilan nih dalemnya softwarenya bawaannya mikrotik cuman kalo jago saya saya kan ngasih kuliah sistem operasi di kuliah sistem operasi saya ajarin cara bikin software ini juga tapi ga pake mikrotik bikin sendiri pake open wrt namanya ini bisa di format jadi sistem operasi kayak komputer kan bisa di format ini bisa di format diganti sistem operasinya bisa gitu bikin sendiri dan waktu itu yang saya kerjain punyanya TNI hahaha format tapi suruh format nanya dulu sama orangnya ini kalo gua format gimana ya apa gua ga tau gua format aja oke format format habis nangis nangis hahaha parah sih hahaha ada pertanyaan lagi pertanyaan 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 nah pusing lo hahaha udah gini doang router jadi jaringannya ada dua ini sebenernya ini LAN kebawah ini kan LAN ini radio tapi dia punya dua radio iya jadi sebenernya ada dua radio disini oke ada dua radio ada dua ini masing-masing ini beda jaringan sebenernya ini jaringan pertama ini jaringan kedua terus yang ini ini bisa tiga jaringan tapi kan kita pake cuma satu gitu ya udah komputer kayak gini doang coba gua danya ke lu ini buat apa ya yang ini itu buat ini pak apa kabel apa ya apa yang yang biru itu pak kabel yang biru iya bener kabel yang biru parah kabel yang biru kabel yang biru buat layar gitu kabel yang biru aduh buat nyambuhin ke komputer bukan sih pak ha? buat nyambuhin ke komputer ini layar kan kayak gini sama persis colongannya ini buat layar sih sebenernya ini buat layar sih sebenernya pertanyaannya keyboardnya mana eh gak tau keyboard itu belum ada gak ada keyboard ini mah gak ada keyboard ini gak ada keyboard ntar yang saya pengen ini what else gini eh risetnya ada kagak riset ini riset ya riset kan iya riset bukan sih oh lampu lampu risetnya kagak ada nih risetnya mana ya risetnya mana ini kayaknya ada tulisannya gak bener ya coba baca riset bener gak riset iya betul riset coba di zoom kayak kamera soft riset riset ya riset jadi cara ngeresetnya itu di short di short terus masukin power oke cabut riset ya jadi di nolin semua konfigurasinya dia gitu cuman sebelum masuk kesini kayaknya saya harus ngajarin nanti besok-besok harus ajarin cara ini sih cara konfigurasi di komputer harus belajar ini virtual box dulu oke pasang lagi siapa kasih lihat gak apa di rekam lagi Reza lagi masang router apa lagi lo masang router lo belum pernah kan masang router belum pernah iya nanti bisa cerita ke orang di kampung semua gue bisa masang router tau gitu ngomongnya harang udah jadi harang udah jadi parah mengerikan banget pisahnya belajar apa di TTS ngasang ruteng kriming kabel kriming kabel dia belum bisa belum belum ya kemarin kan aku tanya-tanya tuh kasih tau susunannya aja yang 8 kabel itu coba kita kriming yuk saya bawa soalnya belum itu dasar itu dasar apa kalau orang kerja di jaringan itu harus bisa gak bisa kalau bisa tutup mata kerjaan itu gak bisa lah gak bisa tutup mata lihat warnanya gimana caranya ya nanti kebalik salah kalau misalnya warnanya beda lagi itu tetep jadi gak pak harus kalau urutannya kiri kanan sama tapi ya kita boleh beda urutan tapi sama cuma itu sebenernya udah dirancang warna itu udah dirancang jadi sebaiknya sih ngikutin warna itu kalau saya kadang-kadang kalau lagi jahilnya keluar warna itu seenak tidak tapi sama ujung sama ini sama ini nyambungnya bener ya tapi yang dipakai cuma 1,2,3,6 pin 1,2,3,6 pin 1,2,3,6 pin 1,2,3,6 ya ambil ya di mobil ya ini beresin dulu ya ini ada ada apalagi ngeri yang si Nurul ya hehehe hehehe hahehe hahehe mampung udah beres pak makanya itu data si pak agung di upload doang lah gak usah remixin ini upload aja kalau bedanya yang sama yang itu yang itu cuma satu radio oh satu radio kalau itu gak apa-apa dinyalain soalnya udah ada antenanya kalau ini kan satu antena gak ada nih bisa kebakar satu radio kecuali radio dicabut radio yang gak ada antenanya dicabut nah apa-apa diulah sih ya ini sih